Wey! Kalian yang berikan skor ya, 1-10 untuk rumah yang nyaman ini. Dengan catatan, ini ukuran luas taranya hanya 6x12 loh ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini kita menemukan sebuah area yang tergabung tanpa sekat. Saya menemukan satu poin nih. Jadi untuk rumah, biar terlihat besar di lahan yang tidak besar, yang compact, itu fungsi ruangannya diminimalkan dan harus tanpa sekat. Gimana nih, Wat? Menurut kamu nih, Wat? Enak sih, Bu. Ternyata dengan tanpa sekat, itu bikin keuangannya kan menyatu. Ponsepnya tuh lebih intimate kali ya. Wah, cocok banget nih Edward nih. Di lantai 1 kita masih punya ada beberapa fungsi ruang. Saya ajak Anda pelan-pelan lihat satu-satu di sini. Betapa nyamannya rumah ini, Anda lihat sebuah detail-detail yang membuat di mata itu dan di hati itu jadi match. Jadi matching nih. Ibaratnya sebuah tanaman ini, ini jadi sangat indah. Bisa lihat ya, di sini oke banget, antik banget. Dan fungsi dapur ini jadi mode-nya untuk masak itu enak banget nih di sini. Fungsi ruangnya tetap ada walaupun rumah ini rumah mungil yang serasa besar. Rumah compact yang serasa besar. Karena saya tidak boleh untuk memberitahu rumah mungil. Seharusnya ini memang rumah kecil yang terasa besar sih, Wat. Beneran, ini rumah kecil yang terasa besar. Asik dulu ya, kita kalau lihat yang di dapur ini, kelihatannya kayak hilang. Ibarat itu hilang. Wih. Ini ibarat saya tadi duduk-duduk ya sebelum kamu ada gitu. Aduh, enak gitu. Itu jendelanya terbuka. Rasa hawa-hawanya itu oke banget. Tapi biar durasinya nggak lama, saya mau lihatin teman-teman di lantai 1 ini. Ada sebuah kamar dengan ukuran 3x3 nih ukurannya. Bisa punya satu ranjang single bed. Tapi lengkap. Lengkap dengan area wardrobe, lengkap dengan area meja. Dan untuk semua fungsi ruang itu selalu ada pencahayaan alami. Coba dilihat ini. Tahu sih Wat yang buat beda itu memang detail kecil itu bisa buat beda sih. Jadi penting kadang-kadang untuk memberikan. Ya walaupun seperti ini ya, aksesoris tambahan. Itu kadang membuat warnanya itu buat beda banget. Betul. Untuk kamar mandi di lantai 1 hanya ada satu. Boleh teman-teman lihatin di sini kamar mandinya. Dan fungsi dari kamar mandi ini tetap ada dengan area wastafel nih. Dan pencahayaan yang pasti ya, yang terang banget. Kita ke lantai 2 nih. 72 meter persegi. Tapi saya merasa kaya rumah ukuran 6x15, 6x16 lu Wat. Hebat banget nih desainernya. Apa arsiteknya nih. Jangan lupa teman-teman kasih skor. Ini rumah yang saya berapa ya. Jangan lupa kita lihat kamarnya yang lebih detail. Oke kita berangkap. Di lantai 2 kita masih memiliki sebuah kamar yang jauh lebih besar daripada di kamar. Lantai 1. Ini kamar utama mas? Bukan. Kamar utamanya lebih gede lagi. Lebih keren lagi. Di sini bisa lihat ya. Detail-detail ruangannya. Saya juga suka banget nih. Interiornya top banget. Bisa buat kesan rumah ini selain penataan yang bagus. Cahayanya masuk semua. Interiornya terang. Tapi diri mata itu enak banget. Ruangannya keras besar banget. Di sini terdapat area wardrobe. Area meja. Dan sebuah kamar mandi nih Wak. Kamar mandinya oke. Saya masuk sebentar. Di sini Anda lihat sebuah detail-detail. Seperti ini ini marmer loh. Walaupun ukurannya kecil. Ini pembuat cantik. Keren kan? Keren sih. Jadi detail-detail seperti ini sangat dibutuhkan. Sentuhan untuk sebuah rumah. Jadi ini memang rumahnya kelasnya rumah mewah Wak. Rumah mewah? Iya dong. Walaupun 6x12 bisa. 6x12 bisa jadi rumah mewah. Di sini area showernya oke banget. Dan tidak ada kekurangan sama sekali di area ini. Begitu saya mau absen dulu. Kameramen absen. Harus absen nih Wak. Wow. Wey. Slogan kita kalau di kamar utama kita harus teriak-teriak nih Wak. Wuuu. Tapi beneran kita happy nih di sini teman-teman. Bisa lihat ya. Interiornya ada polkadot. Bukan polkadot ya ini ya. Bukan dong. Bukan polkadot. Ini adalah oke lah. Motif-motifnya cantik. Di sisi kiri. Area ibunya luas banget. Wow. Untuk koleksi tas beberapa boleh lah ya. Bisa lah di sini. Area wardrobe-nya juga oke. Sudah didapatkan apabila Anda membeli rumah yang furnis. Jadi ada pilihan furnis dan non furnis. Ini bisa jadi ini ya Wak ya. Inspirasi buat ibu-ibu yang lagi mau dibangun interior rumahnya. Iya. Ini lemarinya tuh sampai atas rati gitu loh. Enggak ada debu yang nempel. Betul. Jadi oke banget ya. Oke. Ada apa lagi kok di sini? Kita mau lihat kamar mandi kamar utamanya. Ini coba lihatin detailnya ya. Dari marmer. Dari area wastafel. Sudah ada stop kontak. Sudah ada stop kontak. Dan di sisi kiri ini area shower. Area shower kamar mandi ini tetap kerasa besar. Karena pencahayaan. Jadi satu kunci pencahayaan. Ruangan itu penting banget. Untuk ruangan itu terasa terang. Dan hindari dari lembab. Terhindari dari lembab. Ini ada area kaca selip. Dan ini tinggal ditambahkan. Cukup dengan. Roller blend. Roller blend aja. Ini perang banget tuh. Sampai backlight aja. Oke banget ya. Di sisi kiri terdapat. Sebuah area. Area tersembunyi nih Wat. Area apa ya Bu Bu? Area. Penghukuman para suami di sini ya. Oh. Kawan-kawan. Langian malem. Disetrap di sini Wat. Jadi di sini ada area tersembunyi. Gila. Untuk teman-teman bisa fungsikan. Dengan sesuai fungsi. Yang teman-teman suka dan butuhkan. Seumpama teman-teman. Misalnya Bu. Suka nyemil. Atau suka minuman dingin. Setaruh kulkas. Atau home theater. Atau apapun. Karena ruangannya cukup besar. Kulkas kecilnya. Hotel itu juga asik sih. Mantep banget. Ada satu lagi. Apabila pagi hari. Kita itu butuh rumah yang sehat. Rumah yang sehat. Di area Pakuon City. Itu udaranya oke banget. Karena penghijauannya. Keren. Top banget. Siapa sih yang gak pernah lihat di Grand Island. Orang Surabaya. Bisa komen. Lingkungan di Grand Island. Cantik banget. Dan itu membutuhkan sebuah. Sirkulasi sayang. Apabila pencahayaan yang bagus. Apabila. Penghijauan yang bagus itu. Tidak bisa terakses ke dalam rumah kita ya. Ini. Ini seperti. Ini belkoni dong. Ya. Ini belkoni kecil. Tuh. Tapi ada gak ya. Belkoni. Yang tionya itu. Enggak ke rumah. Itu. Ada banget buat. Tapi jumlahnya memang rumah seperti itu. Cepat sekali lakunya. Memang. Orang suka dong. Suka banget. Karena bayangin. Begitu keluar. Kita dapat pencahayaan yang seperti saya bilang tadi. Sirkulasi udara yang depannya itu. View nya taman. Wih. Mantep banget gak nih. Masih ada. Masih ada. Tapi. Terbatas. Jadi. Buat anda yang memang butuh rumah. Bisa langsung kontak di nomor yang ada di atas ini. Dan untuk anda yang menunggu-nunggu dari fasad rumahnya. Ini saya tampilkan. Kasih skor. Teman-teman buat rumah ini. Kamu kasih skor berapa nih Wat? Oh aku 8 per 10. Saya 8,5 per 10. Saya pengen tahu nih. Di video teman-teman yang lihat. Kasih dong skor. Kasih dong kita masukan. Dan buat anda yang pengen langsung lihat di lokasi. Bisa langsung kontak nomor yang tadi ya. Oke. Sampai jumpa. Buong apa. Terima kasih banyak lagi.